Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lupa lagi dengan channel hamdan youtuber nah ini channel saya nih nah kita buat ya kita buka ini channel hamdan youtuber don't be afraid to drink big jadi jangan takut untuk pemimpi hal-hal yang besar oke seperti biasa ini channel saya nih 781 subscriber sampai dengan tanggal 2 Mei 2022 nah video terakhir saya itu mengenai ini cara cepat memindahkan paragraf di Microsoft menggunakan keyboard part 2 ya ini menggunakan keyboard nih ini part 2 ini part 1 nah ini kebutuhan saya lihat di kolom komentar nah ini ada ada tanggapan dari channel elsa video by g ini dari Amerika Serikat nih dia mengatakan elsa tip i didn't know this shortcut before thank you for sharing i'm going to use this from now on will this also will this also work with excel nah dia maksudnya itu seperti ini ini tip yang mengagumkan ya tip yang mengesankan tip yang bagus ya tip atau trik yang bagus ya nah dia mengatakan bahwa saya tidak tahu bahwa trik seperti ini sebelumnya terimakasih telah berbagi saya akan mulai menggunakan hal-hal seperti ini mulai dari sekarang apakah cara seperti ini dapat berguna dapat digunakan di excel nah ini terkait dengan video cara cepat paragraf di video cara cepat memindahkan paragraf di microsoft word bagian kedua nah ini kan di microsoft word ya oke saya akan menjawabnya dengan presentasikan lewat microsoft excel karena dia menanyakannya will this also work with excel oke for some video by g from united states first of all i would like to thanks and i will also answer your question with the following presentation and i hope it is useful oke let's begin nah sekarang kita buka ya Microsoft Excel nya kebetulan saya menggunakan Microsoft Excel 2019 kita buka blank workbook ya oke pertama-tama kita buat berarti nomor nomor nah berikutnya urayan berikutnya referensi oke ini satu dua tiga empat lima oke ini kalau kurang besar nah ini kan kita solot ya kita kaji garis untuk memberikan garis ini di menu home ada bermacam-macam menu ya submenu ada paste cut copy bold italic underline warnai font ya segala macem lah rata tengah rata kiri rata kanan base center dan segala macem oke kita untuk memberikan garis kita pilih yang ini border nah ini ada pilihan bottom border top border left border right border no border all borders outside border dan sebagainya ini maksudnya yang di garis bawah ini adalah garis bawah dikasih garis ya garis itu yang bagian bawahnya kalau ini berarti bagian atasnya left border berarti bagian kirinya left border berarti bagian kanannya no border berarti tanpa garis nah kita pilih yang ini nih all borders berarti semuanya dikasih garis oke kalau kurang jelas kita perbesar ya tampilannya nah kita geser ini lewat bawah ya nah ini disini bawah nah kita tarik seperti ini ini supaya bagus rata kanan eh rata tengah ya yang ini nah kita kasih ini misalkan gulaian nomor 5 gitu ya kita copykan kebawah nah wah kurang bagus nih kurang rapi gimana caranya kita klik sort disini tempatkan mouse di kiri paling atas nah sudah tersorot semua udah klik sebelah kiri lalu tersorot semua kita letakkan mouse seperti ini nah ada tanda seperti ini kita klik dua kali double click yang sebelah kiri ya oke ya bagus ini kita rubah menjadi kurayan nomor nomor 3 ya ini kurayan nomor 2 misalnya ini kurayan nomor 1 ya nah ini nomor 4 ini referensi nomor ref lah ya ref singkat nomor ya gampang 5 kita klik kita klik kebawah ini ref nomor 3 ini ref nomor 2 ini ref nomor 4 untuk memudahkan biar terlihat oke biar tampilannya tidak muncul seperti ini kita klik view grid line nya kita hilangkan nah biar terlihat tidak memusingkannya banyak garis oke ini kita kasih warna biar jelas pilih menu home di sini ada warna merah pertama ya yang kedua warna nah ini merah yang nomor 1 merah nah biar langsung ya ini nah kasih warna merah juga kita sorot nomor 2 warna kuning oke kurayan nomor 2 dengan referensi nomor 2 kita kasih warna kuning juga yang nomor 3 warna hijau red eh green hehehe bisa kasih juga warna nomor 3 warna hijau atau green nomor 4 kita kasih warna biru atau blue nah nomor 4 kita kasih warna biru atau blue yang kelima kita kasih warna polvo polvo nah kita purple oke supaya berurut sesuai warna nomor 1 warna marah 2 kuning 3 hijau 4 biru 5 ungu ya nah kita sorot dulu nih nomor 5 akan kita pindahkan ke paling bawah berarti kita sorot paragraf yang dimasuk ini kita sorot ya nah ini lalu kurang besar ya tampilannya kurang besar oke nah udah pas ya oke pertama-tama kita sorot hmm sel yang akan kita pindahkan lalu geser mouse-nya seperti ini ada tanda ini nih lalu kita tekan keyboard tanda shift dan tekan mouse sebelah kiri jangan dilepas ya lalu digeser ke arah sel yang kita maksud setelah sesuai dengan arah yang sel yang akan kita pindahkan kita lepaskan oke sudah pindah ya nomor 5 nah berikutnya oh ini udah 3 2 1 4 berikutnya nomor 3 akan kita pindahkan ya sorot lagi nah lalu geser mouse sampai muncul tanda seperti ini tanda seperti ini muncul ada di batas garis ya setelah muncul tanda seperti ini tekan tombol shift dan mouse dan klik mouse sebelah kiri lalu geser setelah berada di saya yang kita masuk lalu kita lepaskan oke berikutnya berikutnya nomor raya nomor 1 akan pindah kita pindahkan ke atas maka disorot juga setelah itu muncul tanda seperti ini tekan shift dan klik mouse sebelah kiri lalu kita geser ke arah yang kita maksud lalu kita lepaskan nah oke seperti ini video yang saya buat mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa kasih komentar lalu like video saya subscribe channel saya dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya semoga bermanfaat bila hitau pikwal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati